Halo nuker 123 lagi di sini dan ya harinya aku bakal memberikan kalian guide terkait game baru yaitu Pokemon TCG Pocket atau yang seterusnya aku bilang Pocket aja biar cepet game baru ini akan rilis tanggal 30 Oktober jadi seminggu lagi dan bisa dimainkan di mobile dan tentunya bisa bisa dimainkan di Indonesia ya tanpa VPN jadi itu adalah yang bagus tidak sesuai judul dengan kamu melihat video ini kamu akan bisa ngebuat deckmu sendiri nanti dan juga kamu akan paham gimana aja aturan-aturan dasar dari game Pocket ini Kenapa kok aku bilang gitu karena Pocket ini agak beda ya dengan game abangnya atau Pokemon TCG live yang seterusnya aku panggil live juga aja biar cepet nah di versi live itu kan semua kartunya semua cara bermainnya semua cara untuk nyusun decknya itu sama persis kayak Pokemon TCG versi fisiknya atau yang bisa dibilang originnya Pokemon TCG nah sementara untuk Pocket ini dia tuh beda karena kartunya itu cuman ada di game jadi nggak ada kartu fisiknya dan juga dia punya aturan penyusunan deck sendiri serta dia juga punya aturan gameplay sendiri yang berbeda dari Pokemon TCG originnya maupun Pokemon TCG live gitu jadi kita langsung mulai aja videonya masuk ke pembahasan yang pertama yaitu tipe kartu ya atau jenis kartu Nah sebelum aku masuk di pembuatan video ini aku sangat terbantu oleh web yang namanya Pokemon strip zone.com ini ini adalah web yang sangat lengkap menurutku buat kalian ngerti terkait game pocket ini dia ngasih guide cara main kartunya cara main deck bahkan dia sudah ngasih bocoran kartu-kartu apa aja yang akan rilis di ekspansi pertamanya ini bisa kamu lihat sendiri nih lengkap jadi bisa kamu cek web ini Oke masuk ke type of card atau jenis kartu di pocket itu ada dua jenis kartu yaitu kartu Pokemon dan kartu trainer nah kartu Pokemon udah jelas harus kartu yang menghadirkan Pokemon yang kita gunakan untuk didualkan dengan Pokemon lawan gitu dan buat yang kalian yang bener-bener baru sistem mainnya game Pokemon ini adalah kamu ngedualin Pokemon lawan dan Pokemon kita dengan giliran ya jadi ada giliranmu nyerang habis itu ada giliranmu yang diserang gitu oleh Pokemon lawan bergantian nah eh di sini nggak mau jelasin tiap bagian di kartu ini karena kalau kamu lihat video ini kamu pasti bakal ngerti sendiri semua bagian ini gunanya apa aja gitu jadi skip aja nanti kalian ngerti-ngerti sendiri tanya masuk ke kartu trainer ya Nah sejauh ini kartu trainer yang ada itu ada dua doang terbagi jadi kartu trainer item dan kartu trainer supporter nah karena aku bilang gitu karena di game live itu ada lagi tambahan yaitu kartu trainer tool ya Nah cuman belum ada jadi enggak berubah sekarang tapi kemungkinan masih ada gitu kedepannya Nah apa bedanya kartu item sama kartu supporter pertama aku jelasin dulu pokoknya gunanya item sama supporter ini untuk nge-boosting Pokemon maupun deck yang kamu gunakan ya jadi Pokemon mutu bisa lebih kayak misal serangannya lebih kuat kuat tapi situ HPnya bisa lebih kuat ketahannya lebih kuat atau bisa nempel energi lebih cepet nanti kamu ngerti sendiri pokoknya buat nge-boosting lah istilahnya Nah kita masuk ke itemnya yang bedakan item ke supporter itu adalah item bisa dipakai berkali-kali di giliran yang sama jadi misalnya kamu bisa aja pakai dua pok dua kartu item potion untuk nge-heal Pokemon mau itu dua kartu kompak pake editornya sama ya boleh-boleh aja jadi bisa ngilir sampai 40 damage karena 20 damage dikali dua kartu kan Nah sedangkan kalau kartu supporter itu cuman boleh dipakai sekali di setiap turn jadi kamu nggak bisa pakai misalnya dua erika nih di satu di satu turn yang sama terus terkait kartu-kartu baik pokok maupun kartu trainer ini ada aturan tambahan di mana kamu nggak bisa membawa lebih dari dua kartu dua copy kartu dengan nama yang sama jadi misalnya kamu cuman boleh bawa maksimal dua cari ZX atau dan kamu bisa cuman bisa boleh bawa maksimal dua kartu yang bernama potion ya namanya harus persis ya Nah tapi bukan berarti kalau misalnya di Pokemon ini kan ada namanya Pokemon X gitu jadi aku kasih contohnya langsung aja Nah misalnya kamu mainin deck yang kamu bawa Pikachu reguler sama ada deck yang bawa Pikachu X gitu saya kamu campur dua kartu ini jadi satu deck gitu kamu boleh-boleh aja membawa dua Pikachu sama dua Pikachu X gitu asalkan jangan tiga Pikachu X atau tiga Pikachu reguler itu enggak boleh jadi namanya harus persis yaitu kalau beda dikit aja berarti boleh gitu nah berikutnya ada energi nah beda di versi live-nya kalau di live itu kan energi itu terhitung sebagai kartu jadi ada namanya kartu energi di sini itu enggak ada yang namanya kartu energi jadi kamu langsung bisa ngambil energi ini dari tempat yang namanya energi Sun nah itu bakal ku jelasin lebih lengkapnya di chapter berikutnya waktu aku bahas ini field of play ini ada energi Sun dan energinya itu terdiri dari energi untuk sekarang ya ada energi daun energi api energi air energi listrik energi psychic energi fighting energi dog energi steel atau metal gitu nah energinya digunakan untuk sebagai ketentuan atau harga yang harus bayar agar si Pokemon mulu bisa nyerang itu nih kamu bisa lihat ini kalau mau cari saatnya menyerang pakai slash berarti butuh tiga energi satunya energi api habis itu untuk kalau Crimson Storm ini butuh dua energi api dan dua energi putih nah energi putih itu apa bakal ku jelasin waktu aku bahas energi putih tentunya masuk ke pembahasan berikutnya yaitu field of play atau arena bermain nah eh di arena bermain itu terdiri dari banyak bagian yang pertama adalah bagian untuk kamu naruh deck ya dan di deck tersebut kamu boleh bawa maksimal 20 kartu jadi cuma sepertiga juga dari versi live-nya yang bisa sampai 60 kartu ya dan seperti yang bilang kamu cuman boleh bawa kartu dengan nama yang sama maksimal dua copy aja dan kamu taruh ini biasa di pojok ini ini tempat kamu naruh deckmu ini tempat kamu naruh eh tempat lawanmu naruh decknya gitu decknya tuh ya diisi oleh itu Pokemon Pokemon dan kartu-kartu trainer yang sudah kamu pilih untuk diadu oleh decknya lawanmu nah berikutnya ada aktif spot nah aktif spot itu ini yang di tengah ini bener-bener pusatnya arena dan dia cuman bisa ditaruh oleh satu Pokemon ya jadi cuman boleh satu enggak beli lebih dan aktif spot ini berguna agar Pokemon yang kamu taruh di aktif spot itu adalah Pokemon yang bisa nyerang gitu ke Pokemon lawan jadi tempat duelnya lah ya antara Pokemon mudan Pokemon lawan cuman bisa satu Pokemon kulangin dan berikutnya ada bench atau bangku cadangan di sini kamu bisa taruh Pokemon cadanganmu yang biasa diisi oleh ya serep Pokemon serep ataupun Pokemon support itu nanti kamu bakal ngerti sendiri apa itu Pokemon support atau Pokemon cadangan dan Pokemon penyerang eh kamu boleh taruh tiga doang yang beda sama versi lifenya yang bisa kamu taruh sampai lima ya nah Pokemon yang ditaruh di bench itu enggak bisa nyerang jadi kalau kamu nyerang harus kau masukin di aktif itu nanti ada caranya dan berikutnya ada energi Sun nah ini energi Sun yang ada lingkaran besar dan lingkaran kecil tapi ku skip dulu karena ini lumayan panjang ya penjelasannya energi Sun dan berikutnya ada disk kakpal nah disk kakpal tuh apa disk kakpal tuh nama lainnya tempat sampah gitu jadi misalnya kamu kan ngadu Pokemon sama Pokemon lawan gitu terus ada Pokemon yang ko atau Pokemon lawan ko itu otomatis dia langsung kebuang dari n kebuang dari aktif spot ke disk kakpal nih dan juga disk kakpal adalah tempat untuk nampung semua kartu-kartu trainer yang udah kompak jadi misalnya memakai potion terus kamu pakai udah ke hil ya habis itu otomatis yang langsung kebuang ya kebohongnya ke disk kakpal dan hal itu sama juga membagi supporter gitu kartu supporter nah eh kita akan masuk ke energi Sun energi Sun ini adalah tempat ngambil energi untuk yang kemudian ditempelkan ke Pokemon moya dan energi itu boleh aja kamu tempelin di Pokemon di bench jadi enggak harus diaktif gitu dan ya eh di energi Sun itu ada dua bagian menurutku ini aku nggak tahu nama ofisialnya apa jadi kusebut aja biar gampang ada lingkaran besar terus ada lingkaran kecil nah lingkaran besar ini digunakan sebagai tempat untuk ngambil satu biji energi yang akan tempelkan ke Pokemon mo nah habis kamu nempelin jadi lingkaran besar ini akan kosong gitu nah terus nanti di turn berikutnya lingkaran besar ini akan terisi oleh energi dari lingkaran kecil gitu dan ya nanti terus tinggal di rolling lagi bisa kamu pakai lagi buat nempel energi dari lingkaran besar otomatis kosong lagi terus diisi sama lingkaran kecil lagi gitu dan eh kamu cuman bisa nempelin satu energi dari lingkaran besar itu cuman bisa sekali di tiap turn ya jadi nggak bisa berkali-kali gitu kalau itu nempelnya manual gitu itu harus cuman bisa sekali dan eh orang yang milik untuk maju pertama itu nggak bisa nempelin energi dari lingkaran besar ini di term pertamanya karena nanti bakal kosong gitu nggak kisi jadi kokomaju kedua di tempat kamu kamu langsung bisa nempelin energi kokomaju pertama di tempat kamu kamu enggak bisa nempelin energi nah eh terus eh berapa banyak jenis energi yang bisa ada di energi zone ini karena kan seperti kamu lihat ini ada banyak energi nah itu kamu cuman bisa pilih maksimal dua tipe ya jadi misalnya kamu cuman bisa boleh bawa energi daun dan energi api tutok ataupun energi air dan energi listrik listrik dan kombinasi-kombinasi lainnya tapi dibatasi cuman dua nah kenapa kok dibatasi gitu karena di Pokemon itu ada yang namanya Pokemon tipe naga nanti bakal ku jelasin tentunya tipe-tipe tuh apa nah ini aku langsung kau kasih langsung aja contohnya ya ini ada Dragonite nah tiap Pokemon naga itu butuh lebih dari satu jenis energi untuk melakukan serangan mereka kayak contohnya Dragonite dia dia butuh energi air dan butuh energi petir energi listrik jadi kamu melehnya kamu nanti nantuin nanti Dakin membawa energi apa itu nanti waktu buat decknya jadi misalnya ya kamu main sama Pikachu ya bawa aja energi listrik doang tipenya biar nanti yang muncul terus itu ya listrik jangan sampai energi lain dan ya eh ini aku mau kasih disclaimer buat yang main Pokemon naga nah kamu kan meleh dua kan kayak kayak contohnya Dragonite berarti kamu mengambilnya nanti tipe energinya energi air dan energi listrik nah nanti yang masuk atau muncul di energi suni random ya jadi bisa aja kamu dapatnya listrik terus tapi enggak dapat energi airnya ataupun sebaliknya jadi jadi agak-agak gajah ya kalau kamu main energi yang banyak gitu tipenya di energi sunmu jadi untuk sekarang sih kurang kusaran ini buat main Pokemon tipe naga ya kita lihat aja kedepannya seperti apa info tambahan untuk energi sun kamu tuh nggak bisa yang namanya nabung energi ya jadi misalnya ini kayaknya energinya mau kusimpen deh di lingkaran besar nih biar nanti next turn itu muncul dua energi di lingkaran besar terus kamu bisa langsung pakai keduanya di Pokemonmu itu enggak boleh karena seperti yang aku bilang eh kamu tuh cuman boleh nempel nempel energi satu kali di tiap dan enggak beli bisa lebih dari satu kali itu enggak boleh dan kalau misalnya kamu memilih untuk enggak nempel energi-energi yang di lingkaran besarnya akan tetap bilang nah dia hilang terus nanti di next turnmu berikutnya energi dari lingkaran kecil akan pindah ke lingkaran besar lalu ya baru muncul gitu terus kompak jadi enggak ada gunanya sama sekali nabung ya jadi sebisa mungkin selalu template energi ke Pokemon kalian biar kalian enggak rugi masuk ke bagian berikutnya yaitu the game begins atau permulaan permainan yang disebut juga opening sequence jadi ini adalah hal yang kamu harus lakukan sebelum term pertama ya Nah pertama pemain akan ngambil kartu dari ke handnya dari deck yaitu lima kartu dari deck gitu jadi lebih sedikit daripada versi live-nya kalau versi live-nya bisa ngambil sampai tujuh dan tiap pemain harus naruh Pokemon basic yang mereka temukan dari lima kartu tersebut aktif spot jadi ditaruh ini misalnya Pikachu ditaruh dari hand ke aktif dalam keadaan tertutup dulu ya jadi enggak kebuka kayak gambar ini kan langsung kebuka ini enggak jadi ditutup dulu gambarnya masih ngikuti background kartu waktu ngadep ke belakang gini dan di game pocket itu udah pasti garanti dari lima kartu yang kamu dapat pertama itu itu paling enggak ada satu Pokemon basic jadi artinya di game ini enggak ada muli gun ya Nah buatnya enggak temui gun itu apa muli gun itu adalah keadaan di versi game live-nya gimana misalnya kan di game live kamu harus ngambil tujuh kartu ya buat opening sequence Nah itu bisa aja kalau di live itu kamu nggak bisa dapat Pokemon basic jadi kamu harus ngembalikan tujuh kartu tersebut ke deck decknya di shuffle habis itu ambil tujuh kartu baru lagi dan kami saya enggak temui lagi ya diulang-ulang terus sampai misalnya kamu dapat gitu terus nanti baru masukin Pokemon basicnya gitu dan untuk tiap muli gun yang kamu lakukan misalnya kamu nge-muligan tiga kali baru misalnya dapat Pokemon basic itu musuhmu tuh bisa ngambil kartu di decknya sesuai jumlah jumlah muli gun jadi misalnya tiga kali berarti musuh boleh ngambil tiga kartu dari decknya itu di game ini enggak ada jadi lebih gampang jadi tinggal ambil lima udah pasti ada minimal satu terus gamenya langsung mulai dan ya berikutnya tiap player akan mulai dari nol poin dari total tiga poin ini kalau kamu enggak tahu poin tuh dimana yang ini ada 123 kecil di bawah kiri itu dan ya ya ini gunanya buat apa itu nanti bakal ku jelasin lebih lengkapnya waktu di bagian win condition ya atau cara memenangkan game dan ya tiap game akan punya timer 20 menit ya tapi ini enggak disebut waktu bersih atau waktu kotor jadi tunggu aja waktu gamenya rilis gimana lebih tepatnya masuk ke pembahasan berikutnya yaitu turn structure disini aku bakal ngejelasin urutan-urutan atau aksi-aksi yang yang boleh kamu ambil secara berurutan ya di tiap termu gitu jadi tetap ada urutannya yang pertama adalah tiap pemain di setiap turnnya akan ngambil satu kartu dari decknya tuh paling pertama itu kamu harus melakukan itu ngambil satu kartu terus eh bagi pemain yang maju kedua di term pertamanya akan langsung terisi ya energinya nih kayak contohnya ini energi di lingkaran besar ini akan langsung terisi dari transfer dari lingkaran kecil ini ya di energi zone karena seperti yang bilang kalau kamu maju kedua di term pertamanya kamu langsung bisa nempelin energi jadi langsung terisi dan bisa langsung kamu gunakan sementara kalau yang maju pertama di term pertamanya lingkaran besar ini enggak akan terisi oleh energi karena ya kamu enggak boleh nempelin energi kan di term pertamamu kalau misalnya yang maju pertama gitu dan ya berikutnya eh akan ada serangkaian aksi yang bisa kamu lakukan dengan urutan yang terserah kamu tapi dikategorikan jadi dua kategori aksi yaitu aksi yang di tidak dipakai yang aksi yang tidak dibatasi sekali didiapten sama aksi yang cuman boleh dilakukan sekali didiapten nah kita masuk ke yang enggak dibatasi dulu yang pertama adalah memasukin Pokemon basic ke Benz jadi boleh-boleh aja kalau masukin Pokemon defense pokoknya maksimal tiga jadi misalnya ada tiga Pokemon di kartu henmu di henmu ya boleh aja kalau masukin langsung tiga-tiganya itu terserah kamu nah terus berikutnya mengevolusikan Pokemon kalian dan ya kalau kalian main Pokemon udah tahu pasti yang namanya skema evolusi ya kayak contohnya kalau mau ngemainin Venusaur kamu harus ngevolusiin dulu dari bulbasaur ke evisor baru ke Venusaur jadi ya eh berarti enggak dibatasi berarti artinya apa misalnya kamu di arena mau kamu punya Pokemon bulbasaur sama Caterpie nah kami tuh boleh aja evolusi di satu turn yang sama tapi tetap ada yang namanya aturan evolusi nah aturannya tuh apa jadi misalnya kamu baru kemasukin bulbasaur itu di term pertama kamu nggak bisa ngelang langsung evolusi India ke aivisor atau bahkan ke Venusaur di term pertama kalian harus tunggu ke turn berikutnya jadi misalnya di kamu main Venusaur di term pertama kamu taruh dulu bulbasaur habis itu next turn atau turn kedua kamu evolusikan jadi aivisor terus kamu di turn tiga baru jadi Venusaur dan bisa kamu gunain gitu ya jadi harus didelay ya nggak boleh secepat itu gitu dan lanjut yang ketiga memainkan item card jadi ini seperti yang bilang kamu boleh pakai item kartu sesuka hati asal kartunya ada ya di hand gitu berikutnya kita pindah ke aksi yang cuman boleh dibatasi sekali di tiap turn yaitu ngambil energi dari energi sun dari lingkaran besar ini terus untuk tempelkan ke Pokemon itu cuman bisa sekali terus ya perlu kuingatkan lagi yang maju itu pertama di term pertama enggak bisa nempelin energi terus habis tuh yang kedua memundurkan Pokemon diaktif yaitu retreat istilahnya dan ya eh misalnya ini cari zatmu ini ada diaktif gitu nah ini ada yang namanya retreat cost di sini nah misalnya eh cari set ini mau di ko atau mau dikalahkan oleh Pokemon diaktif lamanmu di nexternya dia nah kamu nggak mau hal itu terjadi karena kamu mungkin bakal salah kalah kalau kamu Pokemon nya di ko jadi kamu harus bayar energi putih ini ya dua dan ini ku beritahu aja lah ya energi putih ini bisa dijadikan oleh energi apa aja gitu jadi misalnya energi kosnya ikan dua energi putih berarti kamu bisa kalau misalnya udah ada cari zat yang tertempel terlalu oleh dua energi api bisa kamu buat mundur langsung nah habis mundur sih cari zatmu dengan bayar energi retreat cost itu ya atau harganya energi retreat itu dia bakal mundur terus energi yang udah ketempel lagi bakal hilang gitu ya jadi harus kamu isi lagi di nextern kalau misalnya kamu nyerang gitu terus berikutnya memainkan kartu sporter dan ya seperti yang bilang ini sporter cuma bisa sekali di tiap turn nggak bisa berkali-kali eh terus yang terakhir itu menggunakan ability dari Pokemon nah tapi ini enggak saklek ya kayak ku contohin aja langsung kayak abilitenya Green Ninja nih dia ditulis water suriken sekali di tiap turn kamu boleh eh melakukan 20 damage ke salah satu Pokemon musuh nggak harus ada di aktif gitu jadi kebanyakan ability cuma bisa dipakai sekali tidak tentapi bukan berarti ini enggak bisa di-stack nah artinya apa misal kamu punya dua Green Ninja di arena kamu boleh aja ngelakuin dua kali jadi sekali di tiap Green Jaya nggak boleh itu satu Green Ninja melakukan ability ini lebih dari sekali gitu tapi bisa jadi stack asalkan kamu punya Green Ninja lainnya dan itu pun juga berlaku ke ability lain yang tulisannya once during your turn tapi juga ada ability itu yang sifatnya selalu aktif kayak misalnya ini abilitenya dari cloister ini Pokemon akan menerima eh damage dari serangan 10 damage lebih kecil ya min 10 itu nah ini kan sifatnya selalu aktif enggak dibatasi jadi enggak saklek kalau yang ini tapi kebanyakan memang ability cuma bisa dipakai sekali tiap tertentu dari yang terakhir itu Pokemon melakukan serangan ya jadi jadi misalnya aku kasih contoh lagi-lagi cari set bisa menyerang sama slash habis nyerang itu ternya langsung habis gitu jadi memang bisa sekali terus ternya dia akan langsung selesai pindah ke ternya musuhnya gitu dan kalau misalnya serangan tersebut eh misalnya dia nyerang menggunakan slash yang serangannya itu demi 60 ke Pokemon yang HP nya juga 60 berarti Pokemon tersebut akan langsung ko gitu langsung kalah dia dia melakukan serangan ini enggak ngebuang energi ya jadi kecuali ada tulisan tertentu di serangannya gitu nanti eh kalau misalnya tulisan ya energi itu akan tetap ada gitu sampai Pokemon ini ko atau kebuang yang gitu di disk file berikutnya kita akan masuk ke wind collision atau gimana cara memenangkan game tentunya di pocket ada lebih dari satu cara untuk memenangin game aku mulai dulu dari cara yang paling populer ya yaitu dengan ngambil semua poin ini nah tiap pemain itu akan mulai dari nol poin terus siapa yang lebih dulu dapat poin ketiga itu dia menangin game jadi cepet-cepetan nah gimana cara mendapatin poin poin itu adalah dengan nge-KO Pokemon nah misalnya Pikachu nyerang ke Eevee nih ya digambar terus berhasil nge-KO kalau yang di-KO adalah Pokemon reguler atau Pokemon tanpa nama EX di belakangnya sekali nge-KO itu kamu bisa dapat satu poin jadi kalau misalnya kamu kau tiga kali Pokemon reguler itu berarti kamu yang menang gitu karena udah dapet tiga poin nah tapi untuk Pokemon khusus yang ada nama nama EX di belakang ya kayak contohnya cari Zard Pikachu Mew itu kan ada nama EX-nya di belakangnya khusus versi EX ini kalau kamu bisa nge-KO Pokemon EX ini kamu langsung dapat dua poin gitu jadi sekali ko Pokemon reguler ditambah eh ko satu Pokemon EX berarti gamenya udah selesai itu cara yang paling umum buat menang tapi tetap ada cara lainnya yaitu ketika kamu berhasil nge-KO Pokemon diaktif misalnya ini Pikachu berhasil nge-KO Eevee nah terus di Pokemon eh di arena lawan di bench-nya tuh enggak ada Pokemon ya jadi kayak digambar ini bener-bener cuman if doang diaktif terus kamu ko setelah kamu ko Eevee kamu bisa langsung menang karena musuh nggak punya Pokemon cadangan untuk dimasukkan dari bench ke aktif nah itu adalah cara kedua untuk menang nah terus cara ketiga ini bisa dibilang kondisi yang bener-bener khusus atau lumayan jarang terjadi yaitu ketika serangan itu berhasil meng-KO kedua belah pihak Pokemon jadi ini misalnya aja ya Pikachu pakai serangannya atau Pokemon lain pakai serangannya ke Eve ataupun Pokemon lainnya tapi habis nyerang mau Pikachu nya maupun Eve nya itu sama-sama mati karena ada beberapa Pokemon itu yang bisa ngedamage dirinya sendiri dari serangannya saya sendiri gitu saya kedua Pokemon mati dan gitu bareng-bareng dan di momen itu eh mau kamu maupun musuhmu dapat poin ketiganya jadi bareng-bareng dapetnya setelah kedua Pokemon yang mati itu diaktif nah itu kan imbang ya dan gimana cara tentuin yang menang itu ada dua kesimpulan kalau misalnya di di bench mu maupun benceng lawanmu kamu di bench mu dan bench yang lawanmu kamu bisa masukin Pokemon dari bench ke aktif yang baru baik kamu maupun lawanmu itu gamenya bakal berakhir imbang jadi seri tapi kalau misalnya kamu tok yang bisa masukin Pokemon dari bench sementara lawanmu nggak bisa atau sebaliknya pihak yang nggak bisa naruh Pokemon baru ke aktif itu yang kalah dan yang bisa naruh itu yang menang gitu dan ya yang terakhir disini ada aturan tambahan ketika musuh atau kamu kehabisan kartu di deck yang awalnya tuh kamu bawa 20 kartu tuh ya di satu deck itu nggak mengakibatkan kekalan nah kenapa kok peraturan ini penting karena itu kalau di versi live-nya itu ada yang namanya deck mill ya Nah deck mill itu tuh apa itu deck yang berisi oleh kartu-kartu tuh yang sifatnya ngebuang eh atau nggak bisin kartu-kartu di decknya lawan sebelum lawan itu bisa untuk ngambil kartu poin tapi kalau di live itu beda sistemnya namanya price card itu sejenis tapi tidak sama kamu bisa lihat aja gameplaynya ya di live kalau kamu nggak nggak tahu itu bisa kayak misalnya kartu book trio ini nah book trio ini bisa punya sayangannya ngehabisin kartu di decknya lawannya secara cepet Nah kenapa kok ada kartu dan deck yang kayak gitu di live itu karena kalau di live itu ada yang namanya aturan kamu bisa ngemenangin game kalau lamanmu tuh decknya habis sebelum dia ngehabisin price cardnya sendiri gitu jadi atau bisa dibilang ya kartu poin lah ya kalau di sini jadi hal itu nggak bisa di Pokemon Pocket ini karena dia tulis di sini kalau misalnya turn 30 itu masih belum ada yang menang itu gamenya langsung berakhir imbang ya masuk ke pembahasan berikutnya yaitu Pokemon X nah Pokemon X ini adalah Pokemon yang merupakan upgrade dari Pokemon regulernya ya yang aku bilang kalau misalnya kalau kamu berhasil kau Pokemon X kamu dapat dua poin daripada satu karena ya Pokemon versi X ini ke versi upgrade nya gitu dan ada beberapa aturan terkait Pokemon X X selain dari poin yang didapat yaitu kamu bisa ngemainin Pokemon X dengan mengevolusikan yang awalnya adalah Pokemon reguler jadi contohnya kamu mau main venusor X disini kamu harus main dari ya boleh dari Bulbasaur habis itu evolusi ke aivisor habis itu baru evolusi ke venusor X baru kamu dapat untuk memainin venusor X tapi hal itu nggak bisa dibalik jadi contohnya gimana contohnya nih kamu mau mainin Raicho dari Pikachu X itu nggak boleh kalau kamu mau main Raicho itu harus dari Pikachu yang reguler yang biasa bukan dari Pikachu X atau dan hal itu juga berlaku ke Pokemon X lainnya ya Jadi kamu nggak bisa ngevolusi in kamu nggak bisa ngevolusi in Pokemon X dari eh ke Pokemon reguler itu nggak boleh masuk ke pembahasan berikutnya yaitu ada spesial status jadi sini eh spesial status itu apa ini bisa juga spesial condition itu adalah efek yang bisa kamu kenain ke Pokemon lawan dan juga lawan bisa kenain ke Pokemonmu untuk membatasi mobilitas kelasnya dia jadi efeknya tuh banyak tergantung spesial statusnya ada yang bisa enggak big enggak bisa nyerang nggak bisa mundur terus ada yang kena damage over time atau demis terus-menerus di tiap turn jadi banyak banget dan ya untuk ekspansi pertamanya Pokemon Pocket ini sejauh ini baru terlihat ada tiga yang ada spesial status yaitu sleep ya bisa teperoles terus ada poison Nah sleep akan menyebabkan Pokemon yang kena efek ini enggak bisa nyerang ataupun enggak bisa mundur jadi dia beku ya atau nge-freeze gitu Nah tapi di akhir setiap turn pemain jadi baik kamu dan musuhmu itu nge-flip koin kalau misalnya dapat kepala oke Pokemon yang kena efek sleep bisa langsung sembuh dari artinya apa misalnya ini misalnya aja ya misalnya kamu pakai cari set kamu pakai pikachu EX terus cari setmu melakukan bilang aja serangan lagi-lagi ini misalkan nyerang ke pikachu EX terus dia itu kena efek sleep gitu Nah habis kamu nyerang kan termu berakhir itu kamu nge-flip koin pet misalnya dapat ekor berarti si pikachu bakal tetap sleep sleep selama ternyata berikutnya nah terus waktu ternyata pikachu atau orang yang mainin pokokan pikachu ini eh berakhir yang jatuh nge-flip koin lagi nah copy setup kepala berarti dia sembuh kalau misalnya dia tetap dapat ekor dari flipkoin ya berarti akan lanjut dia sleep di giliranmu berikutnya lagi gitu terus yang berikutnya ada perles ya Nah perles ini agak mirip sama sleep Pokemon yang kena efek perles juga enggak bisa nyerang atau enggak bisa mundur Sam tapi efeknya tuh akan berlaku secara pasti sampai end of the players next turn jadi misalnya lagi cari set nyerang ke pikachu eh cari ZX nyerang ke pikachu EX dengan efek paralel sini ya bilang aja gitu eh si pikachu EX itu di next turn itu akan langsung enggak bisa ngapa-ngapain jadi nggak perlu nge-flip koin kayak sleep tapi efeknya dia itu cuman bertahan sampai eh ternyap pikachu atau pemainnya mikachu ini selesai habis itu ketika dia selesai otomatis sebelum pindah lagi ke termu berikutnya dia sembuh gitu jadi nextnya pulih terserah kamu kasih efek para selagi atau enggak itu terserah kamu jadi lebih pasti daripada sleep ya efeknya jadi bisa dibilang para les ini lebih kuat daripada sleep karena nggak perlu nge-flip koin terus yang terakhir cerita the poison poison simple banget Pokemon yang kena efek poison akan kena 10 damage di tiap akhir di tiap-akhir tiap pemain ya jadi misalnya sih cari set lagi-lagi ini contohnya banyak banget cari ZX memberikan efek poison ke pikachu nah di akhir ternyata pemain cari zat itu pikachu bakal kena 10 20 damage terus nanti di akhir ternyata pikachu iax itu bakal kena damage lagi 10 dan terus berulang-ulang terus gitu dan ya ini kemungkinan di masa depan akan bertambah ya spesial status ini karena kalau dari game live-nya versi live-nya itu ada dua status tambahan yaitu Confuse sama ada burn-burn itu ngasih 20 damage tapi kalau di live disebutnya 2 damage counter 1 damage counter itu sama dengan 10 berarti ya 20 damage gitu di akhir setiap turn jadi akhir setiap turn tiap pemain ya jadi persis kayak poison cuman efeknya 20 damage gitu dua kalinya tapi dia tuh nge-flip koin jadi agak kayak gabungannya punya poison sama sleep jadi misalnya pokoknya yang kena efek burn itu di habis kena efek burn nge-flip koin habis itu kami saya dapat kepala dia sembuh kalau misalnya enggak berarti tetap lanjut ke burn di next turn habis itu next turn nya dia flip koin lagi misalnya dapat kepala ya berarti sembuh kalau misalnya dapat ekor ya berarti lanjut lagi kayak gitu terus yang terakhir itu efeknya Confuse nah Confuse itu kayak kayak gimana Confuse itu ngebuat Pokemon yang kena efek Confuse itu setiap kali nyerang dia tutup nge-flip koin nah kalau misalnya dapet kepala dia bisa nyerang secara normal tapi kalau misalnya dapet ekor serangannya itu bakal batal enggak bisa ngasih demi satupun efek-efek dari serangannya tapi eh terus dia juga kena 3 damage counter atau 30 damage ya ke Pokemon yang melakukan serangan itu jadi itu adalah Confuse dan enggak bisa dibatalkan lewat koin flip dan ya eh sejauh ini baru ada tiga dan ya eh kayak gimana aja caramu naruh spesial status ini itu ada banyak banget yaitu pertama dari efek serangan terus yang kedua dari ability itu juga ada dari ability Pokemon terus juga bisa dari efek dari kartu trainer maupun kartu supporter itu juga bisa terus gimana caranya nyebuinya selain dari tadi nge-flip flip koin kan beberapa efek tadi bisa dinetralkan dengan nge-flip koin itu gampang banget kok kamu tinggal nge-evolusin Pokemon kalau ada versi evolusinya itu bakal langsung sembuh atau kamu pindahin Pokemon dari aktif ke bench jadi ya Pokemon yang bisa kena spesial status adalah Pokemon yang ada di aktif spot ya selain di aktif spot enggak bisa jadi cukup kompin dan ke bench bakal langsung sembuh itu dia habis itu kamu juga bisa F pakai netralin efek dari spesial status itu dari ability itu juga bisa beli tiap Pokemon bisa terus juga bisa menetralkannya dari efek kartu trainer dan kartu supporter masuk ke pembahasan berikutnya yaitu coreless energi atau kalau aku sih sukanya lebih suka ngebut energi putih dan ya energi putih ini bisa diisi oleh energi apa aja seperti yang udah jelaskan jadi misalnya kayak nih Mewtwo EX ini kan serangan side drive nya butuh dua energi psychic yaitu energi ungu dua sama dua energi koros atau dua energi putih gitu dan ya kalau kamu lihat pokoknya ketika kamu melihat energi putih berarti kamu isi isa isi energi apapun ya boleh aja kamu isi sama energi api energi daun energi listrik itu bener-bener terserah kamu asalkan jumlahnya sama misalnya dia minta dua ya kamu harus isi dua energi gitu dan ya lanjut aja ke yang terakhir ya pembahasan terakhir sebelum kesimpulan eh tipe Pokemon dan weakness dan ya di Pokemon Pocket ini ada banyak banget tipe ada tipe daun guna ada tipe api ada tipe air ada tipe lightning atau petir ada tipe sagik atau cenayang habis ada tipe fighting atau petarung tipe darkness atau kegelapan tipe metal atau tipe besi tipe dragon tipe naga dan yang terakhir tipe koros nah tipe koros ini bisa juga disebut tipe normal dan ya eh kenapa dengan dengan adanya banyak tipe ini akan memunculkan yang namanya weakness ya weakness itu apa weakness adalah ketika tipe tertentu diserang sama tipe tertentu juga itu bisa Pokemon yang nyerang itu bisa demiknya bisa nambah nah ku contohin kayak misalnya di pijot ini pijot ini kan tipe normal dan ya dia punya weakness terhadap tipe petir plus 20 gitu nah eh berarti misalnya si tadi pikachu ya pikachu iax ini nyerang sama circle circuitnya anggap aja demiknya 90 karena dia bisa naruh tiga bench Pokemon nah ketika demik 90 nyampe ke pijot dia bisa enggak jadi 90 tapi jadinya 110 karena di plus 20 gitu tapi ini khusus note khusus weakness ini baru berlaku kalau serangannya itu bisa menghasilkan damage ya jadi bukan cuman efek kayak contohnya ini fullpix fullpix ini punya serangan yang enggak ngasih damage cuman efek tailwhip flip coin jika kepala Pokemon pertahan tidak bisa nyerang gitu di next turn nah kalau misalnya kamu melakukan serangan yang tanpa damage berarti efek weakness ini enggak bisa berlaku gitu dan weakness itu selalu di plus 20 ya enggak mungkin bisa ada yang plus 30 40 jadi selalu plus 20 dan baru bisa nambah kalau Pokemon yang nyerang itu nambah damage dan ya pertanyaan berikutnya apakah eh bentar apakah eh Pokemon itu selalu punya weakness yang sama gitu di setiap tipenya eh jawabannya enggak kayak contohnya aku kasih contoh lagi pijot sama eh anggap aja ini Ratata ya Ratata ini tipenya juga tipe normal pijot juga tipe normal sama tapi kalau kata-kata dia tuh lemahnya sama tipe fighting di sini tapi kalau pijot dia lemahnya sama tipe listrik nah kenapa itu bisa terjadi karena di Pokemon card di versi kartunya Pokemon itu ada yang namanya simplifikasi tipe tipe dari versi video game-nya karena ya sourcenya kartu Pokemon ikan bisa dibilang dari video game-nya ya walaupun juga dari animenya ya tapi ya aku saja video game-nya lah ya dari video game-nya ya nah eh di video game-nya tipe tuh lebih banyak lebih luas kayak misalnya pijot pijot itu kalau di video game-nya dia dia juga bukan tipe normal doang tapi dia juga tipe file flying jadi ada tuh namanya tipe flying khusus buat Pokemon yang bisa-bisa terbang emang agak aneh tapi ya mau gimana lagi jadi eh di video game-nya tipe flying itu lumayan sama tipe listrik gitu nah sedangkan si Ratata itu bener-bener murni tipe tipe normal ya jadi enggak punya tipe lain jadi dan di video game-nya kalau tipe normal ya lemahnya sama tipe fighting gitu nah jadi enggak harus sama kamu lihat aja di bagian bawahnya tuh kelemahnya sama apa dan yak kurasa itu aja semua yang bisa aku beritahu terkait game ini ya terus ini basic construction of a buat deck ini kayak tips untuk ngebuat deck tips untuk milih-milih kartu itu pasti udah kelakuan jadi kedepannya kalau misalnya aku ngebuat deck itu pasti aku kasih alasan kenapa kau pakai Pokemon ini kenapa kau aku pakai kartu item ini kenapa kau aku pakai supporter ini tenang aja tuh pasti udah ada di videoku kalau misalnya gamenya udah rilis dan kita udah bisa mulai nge-mainin decknya dan ya sejauh ini aku aku lumayan excited sih sama game ini enggak sampai ngehap itu enggak cuman excited aja dan kalau kalau aku lihat di kolom komentarnya terkait game ini ya review reviewnya gitu bukan review ini early early adoption ya berarti ini masih kayak tanggapan gitu bentuknya eh ada kayak dua pihak itu ada yang suka sama ada yang enggak suka dan kebanyakan enggak suka itu karena kebanyakan tuh udah main versi life-nya ini atau versi yang bener-bener orinya aku juga main versi orinya duluan itu ngerasa kayak kartu-kartu di Pokemon Pocket ini kurang banget gitu kebanyakan alasannya karena itu kayak misalnya nih ya Profesor research dia cuman bisa ngedraw dua kartu sedangkan Profesor research yang ada di versi life itu bisa ngebuang semua kartu di hand terus bisa ngambil tujuh kartu baru dari deck itu kan jauh banget ya bedanya kayak bumi sama langit eh sebenarnya kalau kalian mau berpendapat kartu-kartu di Pokemon Pocket ini jelek itu juga enggak papa itu masih pendapat kalian namanya pendapat ya namanya subjektif ya tapi kalau aku sih bilang itu jelek kurang tepat ya tapi lebih ke kayak di adjustment aja soalnya bayanginlah dengan aturan deck yang cuman boleh 20 kartu di deck dan gamenya selesai kalau kamu dapat tiga poin berarti titan itu gamenya bakal jadi jauh lebih simpel dan enggak ada mulligan lagi jadi jauh lebih simpel kamu bayangin aja ada Profesor research dari versi live yang dimainin di versi pocket nah itu kan misalnya 20 kartu dari deck itu kamu udah dapet 5 kartu di hand berarti dikurangi 5 plus di term pertama dapat satu kartu berarti udah dapat 6 kartu berarti sisa 14 kartu di deck kamu sekali pakai profesor itu kartu decknya langsung habis eh bukan langsung habis sisa setengah sisa tujuan 14 dikurangi tujuh gitu ngambil tujuh kartu barusanya misalnya terus kamu pakai lagi di next turn itu kartunya habis sudah nol kan dikurangi tujuh lagi jadi masuk akal banget kalau kartu-kartunya tuh ya efeknya di enough enggak bisa se-op yang versi live-nya karena biar balance gamenya sama gamesnya gamenya bisa jalan gitu karena bener-bener enggak masuk akal aja kalau kartu-kartu standar live dimasukin di eh Pokemon pocket ini gitu dan ya makanya sebisa mungkin kalau kamu udah main live jangan bawa standar lifemu itu di ke pocket ini kamu pasti enggak bisa seneng gitu dan lagi kulihat dari game ini tuh menurut lebih ke arah casual daripada lebih kompetitif karena bener-bener gampang ya gamenya ya kulihat itu dari orang-orang yang dapat early access itu kayak simpel tinggal isi energi serang ambil kartu point gitu dan cepet ya kebanyakan matchnya tuh cuman 4-5 menit jadi bener-bener cepet dan ya jadi kurasa ya game ini bagus buat yang kalau mau nyari main casual atau yang baru bener-bener main Pokemon TCG ya main kartu Pokemon tuh ini kayaknya kalian bakal cocok deh tetapi kalau kalian yang udah main versi live-nya atau bahkan udah main versi fisiknya atau yang udah sampai level kompetisi gitu turnamen-turnamen ya ya mungkin kalian bisa ngedrop game ini juga nggak apa-apa gitu tapi kalau bisa mau main juga nggak apa-apa buat kamu selang-selingin aja biar kemungkinan enggak bosan gitu ya eh itu tanggapan gue terkait game ini tenang aja nih pasti kubatin kontennya soalnya beberapa decknya masih lumayan seru kok buat dimainin kalau kamu enggak pakai standar live-mu ya juga di game pocket ini dan ya eh itu aja saya